Verifikasi kelayakan Stadion GBLA oleh Kepolisian Republik Indonesia guys Nah bobotos semuanya Kali ini saya menunggu kedatangan tim verifikasi dari Bapak Kepolisian dari Mabes Polri Didampingi nanti oleh Bapak-bapak yang ada di Polda dan Polgertabes Dan sekarang beliau-beliau sedang di Sulanjana Rapat dengan Pemkot Bandung dan perwakilan PT PBB Sebentar lagi sore ini menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kita tunggu kedatangan Bapak-bapak Kepolisian untuk memverifikasi kelayakan Stadion GBLA Semoga GBLA lolos dan layak untuk menjadi tuan rumah Persib Bandung Menjadikan GBLA sebagai Humbes ya Di putaran 2 Liga 1 2022 Jadi bobotos semua rapatnya dari tadi pagi sekitar jam 8an sampai sore Terus dilanjut ke Stadion GBLA Alhamdulillah sudah pada datang di Stadion GBLA Nanti kita akan mengikuti beliau-beliau Di sini Kang Didin selaku ME Stadion GBLA menjadi narasumber utama Beliau menjelaskan segala sesuatu terkait Stadion GBLA Pokoknya mengenai kelistrikan Kang Didin ini Pokoknya kuncannya GBLA Pokoknya tadi juga Bapak-bapak Kepolisian bilang Ini stadion harusnya namanya Stadion Didin Karena segala sesuatunya Kang Didin yang tahu Dari mulai listrik, mesin-mesin pompa, AC, dan lain sebagainya Dia yang tahu Ini bobotos sengaja soundnya dimatikan Karena di Stadion GBLA ini sound system sedang dinyalakan Sedang dicek apakah soundnya berfungsi Ini sedang distal musik Nah sekarang dilanjut Pemeriksaan ruangan kesehatan Nah di sini PMI biasanya nih Bertugas dengan segala macam alat-alat kesehatannya Lanjut Ruangan pemain, locker room pemain Ini beberapa kali dicek ya Baik oleh PUPR, kepolisian Berulang kali dicek ini Ini mini-zacusi GBLA Nah sekarang berlanjut ke locker room yang satunya lagi Dan setelah itu Mengecek panel, bukan panel, kontrol room CCTV Jadi semuanya dicek bahwa tosadanya Nah ini yang bangunan hijau itu Tempat jenset Stadion GBLA Kembali Kang Didin selaku MEGBLA Memberikan penjelasan Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari bapak-bapak kepolisian guys Dan yang terakhir Memeriksa Lajur antrian penonton masuk ke stadion Sebelumnya Memeriksa dulu Mesin e-tiketing Yang biasa dipakai untuk Menyekan barcode Yang ada di tiket Alhamdulillah sudah beres Semoga hasilnya Memuaskan Bahwa tosadanya Kita berdoa Semoga lancar Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.